Sekarang saya ingin membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis Pertama saya akan membuat daftar tabel dulu secara otomatis Langkah pertama kita klik tabel yang ingin kita buat otomatis Kemudian klik reference, pilih insert caption Kemudian untuk memberi labelnya kita bisa klik new label Misalnya disini saya akan beri label tabel 1 Setelah itu kita beri nama tabelnya Disini saya memberi nama tabel simbol aliran sistem Disini kita juga bisa mengatur format penulisan angkanya Misalnya disini mau memilih angka kurut atau angka romawi Tapi disini saya memilih angka saja Kemudian jika kalian menggunakan heading Di makalah kalian atau laporan kalian Kalian bisa pilih atau centang include capture number ini Kalian juga bisa memilih headingnya disini mau heading berapa Disini kalian juga bisa memilih dengan menggunakan heading atau garis atau titik 2 Karena saya tidak menggunakan heading Jadi saya tidak centang Kemudian jika sudah saya pilih ok Disini posisinya kita bisa memilih Posisi nama gambarnya atau nama tabelnya Pengen diletakkan di bawah namanya atau pengen di atas Kalau pengen di atas kita pilih above selected item Kalau pengen di bawah kita pilih above selected item Nah disini saya pengennya tabelnya itu namanya di atas saja Jadi saya pilih above selected item Jika sudah saya bisa pilih ok Nah terlihat kan disini sudah ada nama tabelnya Jadi tidak usah dibikin secara manual lagi Kemudian saya punya tabel satu lagi Bisa digunakan cara yang sama Klik sini kemudian insert caption Kemudian tinggal beri tabel lagi-lagi Simbol Structure Program Nah jadi deh disini namanya Kemudian saya juga akan memberi nama pada gambar Caranya sama saja Cuma ada yang dirubah sedikit ya Pilih insert caption Disini saya bisa pilih atau Mungkin label baru aja ya Gambar 1 Kenapa gambar 1 Karena ini gambar pertama Yang saya Buat Jadi Milih aja ok Sudah klik ok Sudah klik ok Nah Disini namanya adanya Dibawah Karena tapi saya milih yang dibawah Dibawah Ya ok Kita modifi Kita modifi Hurufnya mau berapa Angkanya mau berapa Dibawah 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 Sama aja caranya Kita klik insert tabel Kemudian pilih Gambar Klik ok Nah sudah ada kan Semuanya Ini Jika sudah keluar seperti ini Tananya berhasil Oke terima kasih Bora B clear Abone Kondo Kondo KTM K K K Terima kasih.